Seharusnya saya mengaporkan dari pangkalan bun di Kalimantan Tengah, harus saja dua jenazah korban pesawat RSG ya diterbangkan ke Surabaya setelah melalui proses pembersihan di Rumah Sakit Imanudin, Kota Waringin, Barat. Dari info Kapolda, Kalimantan Tengah, berikian polisi Herman, kedua jenazah ini salah satunya perempuan, dewasa, dan satu laki-laki remaja. Dua jenazah ini diterbangkan oleh pesawat milik TNI Angkatan Dara. Demikian laporan dari pangkalan bun Restu Putra, Detik TV.